sahabat tani semuanya salam sehat salam petani cerdas untuk saat ini saya akan spray tanaman padi menggunakan ini PSB ini sahabat tani semuanya ya kali ini saya akan spray kedua kalinya untuk umur padi di belakang saya ini ini berumur 14 hari setelah tanam ya dua minggu yang lalu tanam kemudian satu minggu yang lalu saya spray menggunakan PSB ini ini untuk yang kedua kalinya sahabat tani semuanya dan perlu saya ingatkan untuk sahabat tani semuanya di sini tanaman padi di belakang saya ini menggunakan pupuk dasar yaitu menggunakan urea sama pupuk Ponska subsidi itu sahabat tani semuanya dan untuk takarannya yang biasanya serat maksudnya serat persen sekarang saya kurangi 50% setelah saya beberapa tahun terakhir ini menggunakan PSB ini dan saya rutin spray menggunakan PSB ini selama beberapa tahun terakhir ini dan saya akui setelah saya menggunakan PSB ini hasilnya cukup memuaskan ya sahabat tani semuanya dan untuk takarannya untuk takarannya satu kekat air mineral ini untuk tanki saya ini ya tanki ini untuk tanki ini 15 miliar 15 liter 15 liter saya campur satu kelas air mineral ini dan untuk sahabat tani semuanya nanti kita lihat untuk hasilnya setelah satu minggu yang lalu saya spray menggunakan PSB dan untuk sahabat tani semuanya mungkin di salah satu kolom komentar ada yang bertanya setelah kenapa setelah saya spray menggunakan PSB untuk hasilnya tetap saja sekarang gini sahabat tani semuanya ya untuk masalah itu menurut saya kini jika kita spray menggunakan PSB ini ataupun menggunakan yang lainnya ataupun maksudnya kita pupuk seumpama kita memupuk menggunakan NPK 1616 apa mungkin setelah kita pupuk itu besok atau setelah kita pupuk setelah kita pupuk sekarang kita lihat langsung berubah untuk tanaman cepat tumbuh ataupun besoknya langsung cepat berubah menjadi lebih bagus tidak semudah itu cepat tani semuanya ya di sini perlu proses juga reaksinya dimana maksudnya reaksi dari setelah kita spray menggunakan PSB ini butuh waktu ya maksudnya butuh waktu ini harus kita tunggu selama beberapa hari kedepan oke sahabat tani semuanya itu sekedar informasi dari saya dan kali ini sekaligus saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan sahabat tani semuanya seberapa dosis untuk tanaman padi untuk saat ini maksudnya yang saya lakukan ini saya menggunakan ini satu gelas air mineral ini oke sahabat tani semuanya sekarang langsung saja kita takar segini ya setelah saya dan semuanya untuk 15 tanky air oke sahabat tani semuanya waktunya kita spray ya dan sekedar minat mengingatkan untuk waktu spray pagi hari ya sebelum jam 10 pagi supaya nanti waktu terkena sinar matahari reaksi dari PSB ini akan bekerja pada tanaman kita dan usahakan spray ini ini harus mengebul ya noksel ini noksel ini harus mengebul oke saatnya kita spray sahabat tani semuanya selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat semuanya sahabat tani semuanya baik kali ini kita langsung saja melihat melihat tanaman yang saya spray satu minggu yang lalu kemudian tadi saya spray juga menggunakan PSB inilah sahabat tani semuanya penampakan dua kali spray PSB umur 14 hari Alhamdulillah sahabat tani semuanya sudah untuk danya sudah kelihatan kayak gini walaupun cuma menggunakan pupuk dasar yang nggak seperti biasanya biasanya 100% ini dikurangi 50% kayak gini sahabat tani semuanya kondisi dari tanaman tadi ini kemudian sahabat tani semuanya kita lihat yang di sebelah sana di ujung sana bagaimana kondisi dari tanaman padi ini tanaman padi ini oke sahabat tani semuanya terlihat sama ya sahabat tani semuanya sama dengan yang di sebelah sana tadi kelihatan untuk tumbuhnya kelihatan bersama-sama oke itu yang dapat saya sampaikan jangan lupa sahabat tani semuanya sekali lagi saya ingat saya ingatkan usahakan waktu penyeprayan ini di pagi hari sebelum jam 10 pagi agar nantinya setelah terkena sinar matahari untuk bakteri fotosintesisnya akan bekerja pada tanaman kita ini area persawan di tempat saya sahabat tani semuanya ya kemudian saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat tani semuanya yang telah mendukung channel ini tanpa dukungan sahabat tani semuanya channel ini tak akan pernah bisa berkembang dan juga jangan lupa like-nya jempol ke atas sahabat tani semuanya ya oke dan terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati